selamat pagi semuanya baik langsung saja saya akan melanjutkan materi tentang asas black kemarin sudah saya jelaskan mengenai suhu bahwa suhu itu adalah derajat panas dinginnya suatu benda kemudian sekarang kita akan membelajari tentang kalor yang pertama adalah pengertian kalor kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersantuhan jadi kalor itu hanya dapat berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah disini satuan kalor adalah joul 1 kalori itu sama dengan 4,2 joul atau 1 joul 0,24 kalori pengaruh kalor terhadap suatu zat jika suatu zat menyerap kalor maka suhu akan naik ya jika suatu zat melepas kalor maka suhu akan turun bisa digambarkan disini ada air panas ketika kita campurkan dengan es batu maka air tersebut akan hangat nah lama-kelamaan air yang hangat ini dia akan suhunya akan berubah menjadi netral ya ketika kita diamkan jumlah kalor itu disimpulkan dengan ki yang diserap atau dilepas oleh suatu zat ki sama dengan cm delta t atau kalau kita familiarnya adalah ki sama dengan mc delta t atau sebut saja secara jelas ki macet gitu ya ki macet ki sama dengan mc delta t dengan ki sama dengan jumlah kalor jul atau kalori kemudian m nya adalah masa benda c adalah kalor jenis zat kemudian delta t adalah suhu satuannya bisa celsius bisa kelvin bisa fahrenheit kemudian juga bisa reamur saya berikan contoh disini berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidikan satu kilogram air jika suhu awalnya 25 derajat celsius sampai 100 derajat celsius dan kalor jenis air 4,2 kali 10 pangkat 3 jul per kilogram derajat celsius nah ki ki adalah kalor ya ki kalor kemudian m m itu adalah masa benda 1 kilogram kemudian suhu awal t o atau t 1 sama aja kemudian suhu akhir t atau t 2 100 derajat celsius kemudian kalor jenisnya disini ada c sama dengan 4,2 kali 10 pangkat tiga ya kita menggunakan rumus ki macet ki sama dengan m kali c kali del t ya diketahui masanya adalah 1 kilogram kemudian c nya adalah 4,2 kali 10 pangkat 3 jul per kilogram derajat celsius suhunya adalah 25 derajat celsius kemudian suhu akhirnya 100 derajat celsius kita mencari delta t dengan cara suhu akhir dikurangi suhu awal jadi 100 dikurangi 25 sama dengan 75 derajat celsius yang ditanya adalah kalor i macet sama dengan 1 kilogram dikali c nya adalah 4,2 kali 10 pangkat tiga delta t nya kita cari tadi 75 derajat celsius dikalikan semuanya 1 dikali 4,2 kali 10 pangkat tiga dikali 75 ketemu 305 dikali 10 pangkat tiga joul maka kalau kita jadikan kilojoul menjadi 315 kilojoul jadi jumlah kalor yang diperlukan adalah 315 kilojoul yang selanjutnya adalah kalor jenis kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram sebesar 1 derajat celsius atau 1 kelvin disini persamaan kalor jenis adalah C sama dengan penggunaan rumus yang segitiga tadi ya kemudian yang selanjutnya kapasitas kalor kapasitas kalor adalah kemampuan suatu set menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat celsius lebih tinggi persamaannya sama kita menggunakan rumus asas pengaruh kalor terhadap perubahan wujud set di semester 1 sudah saya jelaskan untuk perubahan wujud set ini bahwasannya di dunia ini hanya ada tiga yaitu padat gas dan cair padat gas dan cair padat menjadi gas maka melebur contohnya es batu ini karena sudah dijelaskan saya lanjut saja perubahan wujud set yang melepas kalor adalah ini air panas dicampur dengan air dingin ini air kemudian ketika kita masukkan ke dalam freezer dia pasti akan membeku ini melepas kalor yang semula jadi suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah kemudian disini ada mengembun kemudian ada mengkristal kapur barus perubahan wujud set yang memerlukan kalor memerlukan kalor berarti dari mencair itu proses dari es batu ke air dan disini ada menguap menuglin oke yang selanjutnya adalah asas black asas black yaitu kalor yang diterima oleh suatu set sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu set juga jadi dalam asas black itu jumlah kalor yang dilepas harus sama dengan kalor yang diterima jumlahnya sama contoh soal ada sebuah gelas yang berisi air yang dinginnya dengan masa 200 gram pada suhu 20 derajat celcius dicampurkan dengan air yang panas yang memiliki masa 100 gram pada suhu 80 derajat celcius apabila gelas diangkat tidak menerima kalor maka berapakah suhu campuran dari air dingin dan air panas itu kita ketahui dulu bahwa masa pada air dingin itu adalah 200 gram suhu pada air dingin itu adalah 20 derajat celcius kemudian masa air panasnya adalah 100 gram suhu pada air panasnya adalah 80 derajat celcius yang ditanyakan adalah suhu campurannya karena disini tidak diketahui untuk kalor jenisnya maka nilainya adalah 1 maka suhu pada kalor jenis pada air panas dan air dingin nilainya adalah 1 rumus untuk mencari asas black adalah ki lepas sama dengan ki terima air panas ki air panas sama dengan ki air dingin mc delta t air panas mc delta t air dingin 100 kali 1 suhu pada ini berarti delta t itu t2 min t1 atau suhu akhir dikurangi dengan suhu awal kemudian ini juga suhu air dingin 200 kurangi 1 dikali tc min 20 sehingga menghasilkan 80 min tc ini di sini kemudian sama dengan 2 dikalikan dengan tc min 20 80 dikurangi tc sama dengan 2 tc min 40 3 tc sama dengan 120 maka suhu campurannya adalah 120 dibagi 3 maka suhu campurannya adalah 40 silahkan kalian nanti bisa dijabarkan sendiri ini saya dengan cara singkat mungkin itu sampai asas black dulu jangan lupa nanti aksen melalui youtube di kolom komentar dengan format nama kelas kemudian komentar minimal 3 baris dengan materi apa yang sudah saya sampai selamat